Halo, ketemu lagi di channel belajar bersama Pak Seno. Nah, kali ini kita akan meneruskan bahasan yang lalu tentang kesembahan pasar atau ekulibrium. Nah, sebelum kita masuk ke ekulibrium, maka kita akan gambarkan terlebih dahulu. Nah, pada suatu ketika ada seorang ibu yang dia akan membeli ikan untuk kebutuhan protein keluarganya. Nah, ibu tersebut kemudian pergi ke pasar. Nah, ketika sampai ke pasar, maka ibu tersebut dia berjalan-jalan mengitari pasar untuk menemukan ikan yang akan dibelinya. Nah, sesampai di pasar tersebut, dia berhenti di sebuah tempat yang tentunya ibu tersebut berminat untuk membeli ikan itu. Ya, kemudian ibu tersebut dia menanyakan harganya. Berapa harga ikan ini? Kemudian si penjual mengatakan bahwa harga ikan tersebut adalah 30 ribu rupiah. Nah, kemudian ibu itu, dia tidak langsung setuju untuk membeli ikan tersebut. Tentunya dia akan menawar. Ibu tersebut menawar bagaimana apabila ikan tersebut 25 ribu harganya. Kemudian si penjual berpikir lagi. Apakah 25 ribu itu penjual sudah mendapatkan keuntungan ataukah belum? Nah, ketika si penjual tadi dia berpikir, dia mempertimbangkan antara biaya dan juga keuntungan yang akan dia terima. Nah, ketika sudah diputuskan, maka penjual tersebut dia setuju di harga 25 ribu rupiah tersebut, ikan itu bisa diberikan kepada si pembeli. Nah, ketika pembeli dan penjual itu sepakat di suatu harga tertentu dan kuantitas tertentu, ya maka terjadilah keseimbangan pasar atau ekulibrium. Jadi, ekulibrium atau keseimbangan pasar itu sebuah situasi ketika permintaan itu dilihat dari sisi pembeli dan juga penawaran itu dilihat dari sisi penjual, itu bertemu pada suatu titik. Nah, itu disebut dengan ekulibrium atau keseimbangan pasar. Oke, jadi dalam kasus tadi, ekulibrium atau keseimbangan pasar itu terjadi ketika ikan tersebut di harga 25 ribu rupiah dan 1 kilogram. 25 ribu rupiah itu adalah harga keseimbangan dan juga 1 kilogram itu adalah kuantitas keseimbangan. Nah, harga keseimbangan itu adalah penawaran dan permintaan itu bertemu pada suatu harga tertentu. Sedangkan kuantitas keseimbangan itu adalah penawaran dan permintaan itu bertemu pada suatu kuantitas tertentu. Nah, itu yang disebut dengan ekulibrium. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, apa yang terjadi apabila si penjual itu dia tetap ngotot di harga 30 ribu rupiah? Dia tidak mau sama sekali untuk menurunkan harga jualannya. Nah, ketika si penjual tersebut dia ngotot untuk tetap pada harga tertingginya yang dia tawarkan kepada konsumen, maka akan terjadi excess supply. Di sini contohnya, misalkan si penjual di sini dia tetap ngotot. di harga 2.500 di sini contohnya. Jadi di harga 2.500 ini contohnya. Nah, ketika di harga tertinggi si penjual tersebut dia ngotot, maka si penjual apabila ada barang 10, ini dia dari sisi penjual, dia ada barang 10, sedangkan sudah pasti si pembeli dia hanya mau untuk membeli 5 buah barang. Mungkin ada saja pembeli yang akan membeli barang tersebut. Tetapi itu lebih jauh lebih mungkin, ataupun jauh banyak yang mau beli barang dagangan dari ibu tersebut apabila dia mau menurunkan harga barang yang dia jual. Nah, ini yang disebut dengan excess supply. Suatu kondisi ketika jumlah barang yang dijual itu lebih besar daripada jumlah barang yang dibeli oleh konsumen. Jadi, ini akan terjadi excess supply. Oke. Nah, atau kelebihan penawaran. Kemudian yang kedua, apa yang terjadi apabila si pembeli dia menginginkan harga yang serendah-rendahnya, dia tawar harga tersebut dengan tidak masuk akal. Misalkan harganya Rp30.000, ya ditawar menjadi Rp15.000, ataupun Rp10.000. Nah, apabila hal tersebut terjadi, ya maka akan terjadi excess demand. Excess demand atau kelebihan permintaan. Jadi, si pembeli itu menginginkan barang 10 kg, tetapi yang didapatkan pasti akan di bawah dari 10 kg tersebut. Nah, jadi excess demand itu ketika jumlah barang yang dibeli, itu lebih besar atau melebihi dari jumlah barang yang ditawarkan. Nah, ini yang disebut dengan excess demand. Dicontohkan di sini, harganya misalkan si pembeli tersebut dia hanya mau untuk membeli barang Rp1.500. Nah, dia pengennya membeli 10 kg, tetapi hanya dapat 5 kg. Kenapa? Karena dia tidak mau untuk menambah harga barang yang akan dia beli. Nah, solusinya supaya sama-sama antara pembeli dan penjual itu sama-sama mendapatkan barang yang dijual maupun barang yang dibeli itu dalam jumlah yang dia inginkan, maka si pembeli harus mau untuk menambah harga barang yang dia mau beli, sedangkan si penjual juga harus mau untuk menurunkan harga barang yang ingin dia jual. Nah, ini yang dimaksud dengan excess demand dan excess supply. Oke, nah sekarang kita lihat perubahan di dalam permintaan dan penawaran. Perubahan di dalam permintaan dan penawaran, kita gambarkan di dalam sebuah grafik. Minggu yang lalu kita sudah bahas. Ketika permintaannya bertambah, maka kita akan gambarkan di sebelah atas dari gambar yang pertama. Sedangkan apabila permintaan berkurang, maka kita akan gambarkan di sebelah bawah di gambar yang pertama. Nah, itu dilihat dari sisi permintaan. Kemudian yang kedua, apabila penawaran bertambah, maka kita akan gambarkan di sebelah bawah dari gambar yang pertama. Sedangkan kalau penawaran berkurang, maka kita akan gambarkan di sebelah atas dari gambar yang pertama. Oke, nah kita akan contohkan di sini. Nah, misalkan yang pertama, dia adalah penawaran tetap dan permintaan berkurang. Oke, kita akan gambarkan yang pertama adalah penawaran. Penawaran itu digambarkan dari kiri bawah ke kanan atas, garis S ini, atau garis supply ini. Kemudian permintaan pertama adalah D, satu di sini. Nah, apabila permintaannya berkurang, maka kita akan menggambarkan di sebelah bawah dari gambar yang pertama. Di sini D, satu, ya kita gambarkan terlebih dahulu. Kemudian ketika permintanya semakin lama semakin berkurang, maka kita akan gambarkan di sebelah bawah dari D, satu, atau sebelah kiri dari D, satu, ya di sini. Maka ketika kita tarik garisnya, S dengan D, satu ini adalah P, satu, dan Q, satu, dan S juga bertemu dengan D, dua di sini, ya ini adalah P, dua, dan Q, dua. Sehingga ketika penawaran tetap sedangkan permintaannya berkurang, maka harga akan turun dan kuantitas akan berkurang. Oke, nah ini adalah perubahan di dalam permintaan yang pertama adalah penawaran tetap dan permintaan berkurang. Kemudian yang kedua adalah penawaran tetap, permintaan bertambah. Nah, sama, ya ini adalah garis S. Kemudian kita gambarkan D, satu, garis yang pertama. Ketika permintaan bertambah, maka kita akan gambarkan di sebelah atas, atau sebelah kanan dari D, satu. Kita gambarkan D, dua. Kemudian kita tarik garisnya, S dengan D, satu, P, satu. S dengan D, dua adalah P, dua. Ketika penawaran tetap dan permintaan bertambah, maka harga akan naik dan kuantitas akan bertambah. Oke, nah ini adalah perubahan dalam permintaan. Kemudian yang kedua adalah perubahan dalam penawaran. Yang pertama adalah permintaannya tetap, penawaran bertambah. Permintaan tetap, penawaran bertambah. Oke, kita gambarkan garis permintaan. Garis permintaan itu melereng dari kiri atas ke kanan bawah. Oke, nah kemudian S, satu. Nah ketika penawaran bertambah, maka kita akan gambarkan di sebelah bawah dari S, satu, atau gambar pertama, garis S, dua-nya. Kemudian S, satu dengan D, ada P, satu, dan K, satu, dan S, dua. Dengan D ada P, dua, dan K, dua. Nah ketika permintaan tetap, sedangkan penawaran bertambah, maka akan menghasilkan harga akan turun dan kuantitas akan bertambah. Nah kemudian yang kedua, permintaan tetap dan penawaran berkurang. Nah permintaan tetap berarti kita akan gambarkan garis D, kemudian kita gambarkan garis S, satu. Nah ketika penawaran berkurang, maka kita gambarkan di sebelah atas dari garis pertama, yaitu S, dua. Nah kemudian kita lihat di sini, kita gabungkan S, satu dengan D, itu ada P, satu, dan K, satu, dan S, dua dengan D, itu ada P, dua, dan K, dua. Ketika permintaan tetap dan penawaran berkurang, maka harga akan naik, sedangkan kuantitas akan berkurang atau turun. Nah ini adalah perubahan penawaran. Nah kemudian kita lihat apabila dua-duanya berubah sekarang, permintaan berubah dan penawaran berubah. Ketika permintaan bertambah, penawaran bertambah, ya sama-sama bertambah nih, maka yang pertama adalah kita akan gambarkan garis S, satu, dan D, satu, karena dua-duanya mengalami perubahan. Kemudian kita gambarkan S, dua, dan D, dua. Nah tetapi kita akan jarakkan, yang pertama adalah garis S, satu, dengan S, dua, itu jaraknya lebih besar daripada D, satu, dan D, dua. Sedangkan gambar yang kedua, antara S, satu, dan S, dua, itu garisnya lebih kecil daripada garis yang D, satu, dan D, dua. Nah ketika sama-sama kita gambarkan dengan pola yang sama, permintaan bertambah di sebelah atas dari gambar yang pertama, sama-sama kita gambarkan, ini D, satu, kita gambarkan D, duanya di sebelah atasnya. Kemudian penawaran bertambah, maka kita akan gambarkan di bawah dari garis pertama, karena berlawanan, antara pembeli dan penjual itu berlawanan, pembeli menginginkan harga yang serendah rendana, dan penjual akan menginginkan harga yang setinggi-tingginya. Makanya mereka gambarnya itu akan berlawanan. Nah ketika permintaan bertambah dan penawaran bertambah, maka yang pertama adalah harga akan turun, kuantitas akan bertambah. Gambar yang kedua adalah harga akan naik, kuantitas bertambah. Kemudian yang kedua, permintaan bertambah dan penawaran berkurang. Nah ketika permintaan bertambah penawaran berkurang, maka kita akan gambarkan garisnya D, satu, dan D, dua, S, satu, dan S, dua. Dengan kata lain, dia akan berbeda jaraknya. Yang gambar yang pertama, D, satu, dan D, dua ini jaraknya lebih besar daripada S, satu, dan S, dua, sedangkan garis yang kedua adalah D, satu, dan D, dua, jaraknya lebih kecil daripada S, satu, dan S, dua. Ketika permintaan bertambah dan penawaran berkurang, maka yang pertama adalah harga akan naik, kuantitas akan bertambah, harga akan naik, kuantitas berkurang. Kemudian yang ketiga adalah permintaan berkurang dan penawaran bertambah. Permintaan berkurang dan penawaran bertambah, kita sama, kita gambarkan garisnya, S, satu, S, dua, D, satu, dan D, dua. Nah, ketika permintaan berkurang dan penawaran bertambah, maka harga akan turun, P, satu, dan P, dua. Yang kedua adalah kuantitas akan bertambah, K, satu, ke K, dua. Kemudian yang kedua adalah harga akan naik, kuantitas akan berkurang. Oke, ini kondisi ketika permintaan suatu barang berkurang, penawaran suatu barang bertambah. Yang keempat adalah permintaan berkurang dan penawaran berkurang. Oke, kita gambarkan sesuai dengan keterangan tadi. Kalau permintaan berkurang, maka digambarkan di sebelah bawah dari garis permintaan pertama. Jadi dengan penawaran berkurang, akan digambarkan di sebelah atas dari garis yang pertama. Sehingga akan terjadi harga akan turun dan juga kuantitas berkurang. Harga akan turun, kuantitas berkurang. Kemudian harga akan naik, kuantitas berkurang. Nah, mungkin itu saja dulu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Terima kasih.